Hai gemeser apa kabar sih apa sih Iya kan ini biar orang penasaran dong kira-kira siapa ya kan Gak maksudnya bisa tolong maju sedikit Oke tolong liat bulu mata saya Gila kan gila kan kata siapa cowok gak boleh pakai bulu mata panjang Namanya bulu mata apa nih? Bulu mata pengeruk harta Ya jadi barang siapa yang lirik-lirik mata saya Ya otomatis saldo di ATM langsung berkurang Masih ngelih padat nih Selamat datang di Salon Mega Bintang Aku hari ini janjian sama seorang cowok Kenapa aku extension bulu mata, aku panjangin bulu mata Karena bintang tamu aku kali ini juga bulu matanya panjang banget Bulu matanya lentik banget bintang tamu gue yang hari ini Iya kan? Dia famous, dia famous mendadak famous karena satu dan lain hal Itu suara siapa ya? Kok di Salon gua ada yang ngamen sih? Menggemar Menggemar Gelera jiwa mudaku Tew, tew, tew Oh, aduh Oh tunggu Tunggu Itu suaranya kan dia minta kopi ya Sini, sini, sini Sini, sini Pas banget kopinya datang Kopi apa namanya? Kopi kejora Iya kan? Kalau tadi lagunya itu kalau nggak salah kopi dangdut, kalau ini kopi gendut Ada siapa sih yang nyanyi? Siapa sih yang nyanyi? Oh my God, ada Atta! Hai Nih, kamu kan tadi lagi nyanyi kopi dangdut Ini ada kopi buatan aku, namanya kopi kejora Oh, kenapa kejora? Ya, pengen aja, banyak nanya deh lo Apa kabar, Kak? Baik, Alhamdulillah Kak Igun apa kabar? Sehat Lihat dong Karena aku tadi bilang kan bulu matanya lentik sama kayak aku Waduh, begitu ngezoom ya, Bu? Kita asli nggak? Kita asli asli Bisa tahu bedanya kan asli sama nggak? Nggak tahu? Aku asli Lihat Beneran? Iya kan, karena aku ada turunan... Jadi gini, aku bukan sombong ya Jadi gini, kalau mamaku itu versia Oke Oke Aku turunan versia, kalau papa kebetulan krukut Krukut, Shay Iya Iya Kalau kamu campurannya apa? Aku Betawi Mesir Oh, Betawi... Oh, Betawi Mesir! Ilang nggak sih hidungnya ya? Kalau versia kan kebanyakan pesek dong Oh, pesek, kalau ini kamu Mesir ya Misir Jadi kalau kamu itu Arab dong? Misir Bedanya apa sih Mesir sama Arab? Kan kalau biasanya Arab Saudi itu kan pakai penyemarga Ya kan? Entah harus menikah sama saya sama Islam Kalau Mesir kan lebih bebas dia lebih kayak... Semuanya sama aja gitu loh, kayak bedanya mungkin... Oh, bentar dulu... Halo, bisa nggak ngobrol nggak? Ini lagi vlog! Halo, Assalamualaikum! Udah nggak cakep, ngeselin lagi Kesel deh, ini yang cakep aja, biasa-biasa aja Kemarin di chat bilangnya... Muka kamu kan masih STD, standar Cata siapa? Lah, kayak gitu... Masa sih? Masa aku ngomong muka kamu standar? Mau dibuktiin Masa sih? Itu pasti biasa kalau orang kan suka ini, ngambil chat Nama panjangnya siapa? Ashraf Jamal Ashraf Jamal Atapnya dari mana? Atap itu panggilan, Kak Oh, asraf, atap, tap, tap... Gak pikir lahirnya di atap Selamat datang di Salon Mega Bintang Terus lu nggak salah rumahnya deket-deket sini ya? Deket sini aku Aku kan daerah Bintaro, kamu juga deket-deket sini di Trompoa ya? Enggak, bukan Gimana sana lagi? Jangan ngomong-ngomong lokasi lah Oh, rahasia ya? Oh, rahasia Kalau aku sih di Bintaro, aku mah orangnya nggak ada rahasia Di Bintaro, sektor 7 Ya, kebayoran... Kamu di sini? Ya, aku di lantai 4 tidurnya Karena kan nanti kalau udah pada pulang Gue benar kan gue yang mati-matiin lampu Boleh-boleh sih liat rambutnya atap? Enggak, aku lagi malu makanya aku datang ke sini Aku pengen banget kayak di... Apa ya? Oh, pengen di makeover Makeover... Ini kamu bisa di makeover Nggak ada bintang yang selihai gue Biasa nggak? Udah bikin makeover berarti udah biasa dong? Udah biasa! Gua sama kucing gua makeover Iya kan? Pokoknya segala macam bentuk makhluk hidup gua makeover Tapi aku senang loh, aku datang, dikasih kopi, disuruh nyukur Iya, aku mau... Atap udah coba gitu ya Eh, banyak Banyak Nah, Atap itu taruh, Atap cobain ini Ini yang bener banget bukan? Ini menu baru namanya Romeo Apa sih? Jadi ini ada campuran red velvet, coffee sama coklat Ini bikin sendiri apa gimana? Bikin, kan di sebelah ada coffee shopnya Iya, kan ada barista, jangan ke orang susah Ngapain punya usaha bikin sendiri? Ampung! Bayar orang lah! Kalau coffee shop aja banyak yang tutup, langsung gua bikin sendiri Berarti ini yang masih bisa survive? Cheers! Siapa tau? Wow Di club Jangan ngomong-ngomong di club, ntar ada rajia loh, Shay Sebenernya bahaya loh dia Enak, enak, aku suka Aku sengaja bikinnya ga terlalu manis, Tad Karena maksudnya kita udah manis banget Oke, silahkan duduk dulu Atap, silahkan duduk Iwan, sini deh, Iwan Nih, kenalin Iwan Duduk Nah, ini Iwan, ini stylist yang akan megang atap Oke Oke, jadi... Oh, gua kemarin abis dirajia, tenang Gua ga mungkin kambut dua kali, Shay Oke, coba kita buka ya Rambutnya sih sehat ya, Wan Jadi, menurut aku, dia ini jangan terlalu pendek juga atasnya Tapi tetep bisa di styling Terus kan dia, kamu lagi ada program makan-makan kan? Iya, bener Nah, kalau program makan kan biasanya atap bukan yang dress up banget gitu kan? Iya Lagi ga di styling, ada bentuknya Lagi ga di styling, ada bentuknya Lalu letek begini jatuh gitu kan? Iya Nah, ini sebenernya akar lu tuh keriting ya? Emang? Aku nggak bisa ngeliat ya? Lu buta apa gimana sih? Carangan akar apa gimana? Nih, begini, nah itu kan keriting Tuh Pokoknya dipotongin, dicuci dulu Ya, oke? Atap, silahkan dicuci dulu, abis itu kita potong Siap Ayo, cuci, cuci, cuci Hari ini di salon juga rame nih Ada anak-anak The Next Influencer Nih, anak-anaknya Raffi Ahmad Karena terbengkalai sama Raffi Ahmad Akhirnya gue yang take over Nggak ada masalah Say hi, ada Oda Hai Ada Mas Lergi Ada Mas Aldi Ada Mas Raffli Geser Oke Nah, ada Mbak Ajun di sini Mbak Ajun Mbak Ajun Oke, sorry ya, kalian bukan jadi bintang tamu ya Jadi nggak ada yang ngobrol ya Terima kasih ya Oke, oke, oke Atap Iya Atap lu awalnya gimana sih Taf Bisa terkenal, dikenal orang gitu Dulunya tuh lu siapai gitu Bukan siapai-siapai sih Nggak dulunya ya Maksudnya kan lu ganteng Udah pasti, orang udah tau ya kan Sebelum Atap main tiktok gitu, Atap ngapain aja? Aku awal itu langsung ini Main di sinetron sama film dulu awalnya Oh sempet Sempet Oh gitu Tapi skuter ya, Taf Apa tuh? Maksudnya, ya selebriti korentu kan Iya, skuter Bahasanya nyelekit kadang ya Apa? Nggak apa-apa, namanya juga bintang Iya kan? Kalo bintang kan ada di langit Jadi kalo bintang kan di langit terang Sini tinggal lihat Siapai tuh ini Wah, malah main sinetron atau? Terus? Cuman kan nggak terlalu nendang banget lah ya Iya, nggak apa-apa Terus? Film waktu itu pernah main film apa? Seperti Hujan yang belum lama ada di Netflix baru keluar Shooting udah lama cuma Sekarang udah tayang? Udah Pas dong ya, jadi kesannya kayak sibuk gitu ya Ya, Taf Lagi pas naik, Toto ada... Film, gila Nah, itu pas aku gondrong, jadi beda Dulu Atap pernah gondrong? Iya Lucu banget pasti ya, Taf Nah, jadi Atap kan pernah main sinetron pada waktu itu Tapi kan biasa-biasa aja ya, Taf Nah, pas awalnya bisa main TikTok Itu kan kalo yang lain kan di TikTok itu joget-joget Nah, Atap kan milih nyanyi ya, Taf Itu awalnya gimana? Emang dari dulu punya fashion nyanyi? Dulu emang suka cover di Instagram sih sebelumnya Oke Emang udah sempet ngerintis dunia cover di Instagram duluan sebelum TikTok Oke, ini koreknya ga seneng Blockingnya Udah emang Ya, ini ngapa-ngapa, ngapa-ngapa sayang Namanya kerja, ya kan? Iya Hmm... Buat simpuk Dulu waktu di TikTok, kenapa nge-larnya gitu? Oh, pidang-ngur Ga sengaja aja, tapi gimana? Sengaja sih, karena waktu itu di rumah lagi sering-seringnya bawain lagu itu Siap kali aku entah lagi di rumah, pasti bawain lagu itu Terus aku kayak sempet nanya di live Jadi aku live di TikTok Aku nanya ke mereka, kira-kira lagu apa ya yang buat aku bikin duet gitu-gitu kan Terus akhirnya aku nyanyiin kopi dangdut Mereka pada bayangin komen kayak langsung Ah, yang itu, yang itu, yang itu, kopi dangdut, kopi dangdut Gitu Akhirnya aku bilang, yaudah Besok aku bangun tidur, langsung aku bikin Gitu Oh, itu awal mulanya gitu Awalnya gitu Terus berarti kamu tuh jago main alat musik apa aja, Tap? Gitar doang sih Oh, gitar doang Wah, oke Otodidak gitu loh, soalnya kalo otodidak kan lama belajar sesuatu ga sih? Iya, benar Kak, bentar deh, Kak Aku mau nanya Apa? Ini peran berapa ini? Iya, nanti di TV-sin Udah keren pokoknya ini Pak, ini bener ke sini, kok berapa aku nggak tahu loh Iya, pokoknya diam aja Diam, karena aku juga nggak tahu Siap! Jadi nanti nyambung, ini nyambung, TV cakep Udah, diam aja Nah, semenjak dari situ kan akhirnya lu malah terjun ke presenter Kok sinetronnya nggak dilanjutin lagi, Tap? Dari pengalaman ya Kayaknya di dunia host lebih... Lebih cepat juga duitnya ya, Tap Nggak perlu syuting sehari ya Udah, nomor, gitu kan? Terus, Tap Jadi, cewek siapa sekarang? Nggak ada Ini ya, gemeser ya Gue mau nanya sesuatu Emang bener Atap lagi ngedeketin Bella? Bella? Iya Bella siapa? Bella Kaygun C.O.V? Enggak dong Bener nggak? Enggak Serius Emang ada yang bilang siapa? Ada yang bilang Gue pernah baca Whatsappan lu sama Bella Mungkin karena ini kali, karena aku C.O.V bareng Wah, jujur aja dong Iya, kalau menurut Atap, Bella gimana? Cantik nggak? Cantik Terus? Baik banget sih, pas aku pertama kali syuting tuh First impression aku kayak, wah nih cewek baik banget Gitu-gitu kan Pake langsungnya apa, ini itu Nggak tau tuh attitude siapa sih ngajarin Iya, emaknya lah Oh emaknya Oh emak ternyata Iya Ya, kadang emak, kadang bapak fleksibel aja Gitu harus hancur Iya kan? Wan, ini rambutnya, potong ini gimana ya Wan? Gak banget dong Ini mah ngerjain ya? Enggak Enggak dong Jadi ini lagi part of Trend sekarang, TAP Jadi bagian bawahnya itu emang Kaigun bikinnya lagi TV Tapi ntar atasnya bisa di styling Tapi janji ya, nanti di acara-acara aku panjang ya tetapnya di hosting ya Oh iya dong Karena betul begini ya TAP, Trend TV punya si hape Siapa ya? Bu Trend TV, Atap kerja Dibikin lapar Itu siapa yang masukin? Kaigun Oh iya Ya Allah Beneran ga sih? Tadinya kan Kaigun hostnya Ya kabur Tapi dia bilangin tadi Kaigun hostnya Tapi Mbak Jess kan Mbak Jess yang ngurusin kan Kata Mbak Jess Kaigun mohon maaf kalau bisa jangan Kaigun Karena Kaigun satu sama aja pake 20 orang Maaf ya Oh maaf ya Eh Kaigun, aku boleh nanya gak? Boleh Tapi jangan bikin deg-degan Tadar, nanya aja santai Oh, mau nanya Kan Kaigun nanya aku Aku juga boleh nanya dong Iya Kaigun itu Kalau secara kasar ya Iya Sehari syuting Itu kira-kira sehari itu bisa dapetin budget berapa? Mega bintang Ayo kita kasih tau nih Mega bintang Satu harinya berapa? Enggak, dengerin Emang atap Perlunya berapa sih? Enggak, maksudnya gue ditanya harta gue berapa? Gue balik nanya, atap emang perlunya harian apa bulanan? Perlunya berapa? Oke Ini kamu tuh mau cukup tau aja Buat semangat ya? Buat semangat Jadi Kaigun tuh sebenernya bukan artis yang gila-gila syuting kap Jadi Kaigun tuh di mana Kaigun berada itu harus program yang Kaigun suka Jadi Kaigun tuh gak demen kayak misalnya sehari 4-5 titik Kaigun bukan tipe yang kayak gitu Tapi Kaigun senangnya tuh di 1 titik Sehari kalau bisa 1 kerjaan aja Nyaman yang penting ya? Nyaman Dan panjang Jadi kalau sehari ya rata-rata 1 program aja Berapa? 200 juta lah 200 juta lah 200 juta lah Sehari 200 juta berarti ya? Iya, 5 orang Gak lah Ka Harga itu relatif Ini kan Atap masih baru nih Atap gak bisa satu kesuksesan Atap itu diukur dari harga Karena pencapaian Kaigun sampai di titik ini aja Kaigun melewatin 15 tahun sampai 16 tahun Bener Jadi kalau Atap kan famous baru-baru ini aja nih gitu kan Sedangkan kalau misalnya TV itu gak bisa mengukurnya gak bisa begitu Jadi rate card itu akan berubah seiring sama jam terbangnya Atap juga Bener Tapi Kaigun bukannya kayak misalnya Raffi Ahmad, Ruben Onsu Kan sehari bisa banyak program gitu Kaigun gak bisa Karena kan Kaigun punya butik juga Kaigun punya butik Kaigun punya salon Jadi mesti keliling Jadi mesti ngider gitu Buat bisnis-bisnis yang ini gimana? Kenceng juga? Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Kaigun ya Kaigun bukannya sombong ya Tapi Kaigun mau share ya Jadi waktu Kaigun buka salon ini Kan Kaigun udah nyisihin berapa bulan gaji nih buat pegawai Tapi alhamdulillah bulan pertama buka udah bisa nutup gajian sendiri Jadi gak pake budget yang Kaigun udah siapin Gitu gitu Jadi aku sih percaya kalo Tuhan itu pasti menyisakan rejeki untuk umatnya Jadi selama lo kerjanya benar, kerjanya lempeng Ya ada-ada aja jalanin Jadi sekarang Atap ada program apa aja? Ya pertama yang bikin lapar Bikin lapar, dasyat Itu rame kan? Oh dasyat pagi-pagi sekarang Oke terus Celebrity on vacation Makanan apaan tuh dari siapa? Oh pangkul Hah? Pangkul Ih, suka misterius deh Ada orang-orang suka nganterin makanan gini Halo, apakah Tuhan menciptakan gunting? Iya, terima kasih Oh ini kayaknya Bengkek ya Bengkek Ini kayaknya kiriman makanan dari warung bunda Ini punyanya makeup artis Noveo Alexander Sambil si Atap lagi dikerjain, aku lagi makan Ternyata Makanan ini kiriman sahabat aku Namanya Noveo Alexander Dia tadinya makeup artis tapi sekarang punya bisnis kuliner Makanannya enak banget Nasi Bali Best Tahap Kai Gun mau ngucapin selamat loh Tahap Kemarin dapet penghargaan di tiktok award ya Nyangka ga sih Tahap? Maksudnya gini Kalo musisi kan, kalo mainin lagunya di Yes Terus udah gitu lagunya akhirnya diminati Terus dapet penghargaan seru Nah ini kamu kayak nge-cover lagu orang Tapi akhirnya jadi hits tuh rasanya gimana Tahap? Ujur tuh aku seneng banget sih Karena kan namanya cover itu kan susah ya Apalagi bisa melewati Boomnya pada masa itu gitu kan Itu menurut aku sebuah prestasi yang bisa kecapai dengan ini sih Susah loh kak, bener kak kayak gitu kak Iya kan? Karena maksudnya kan lagunya udah pernah ada kan Tahap Lagunya udah pernah viral Terus udah gitu sempet hilang juga kan Iya Bener ga? Terus udah gitu lu mainin lagi Terus kayak orang-orang sekarang juga jadi pada mainin ga sih? Bener, bener banget Terus itu lagu dangdut lagi Lagi dangdut pula Terus udah gitu lu jadi kayak Ngerti ga sih yang orang-orang yang tadinya Tahap ga kenal Tapi mereka coverin Tahap itu rasanya gimana sih Tahap? Kayak artist artis gitu kan Pada bikin niru tiktok Ngikutin duet sama Tahap gitu kan Iya Jadi secara otomatik kan Tahap mendadak duet sama banyak orang Bener Itu menurut aku adalah apa ya Kayak penghargaan buat aku yang bisa membuatkan suatu cover yang bagus Jadi itu pengharganya kayak gitu Bisa di duetin sama banyak orang-orang yang aku tadi ga kenal Iya Tapi akhirnya ketemu ga in person sama mereka Ketemu Latihan-latian Kenapa sih Tahap ga mau buat single Tahap? Belum kepikiran aja sih Kak Aku kayak lagi fokus aja buat gimana caranya Nge-present gitu Tapi ga takut memenangkan viral Kamu, KKI Itu kan semua artis viral Iya Iya kan? Maksudnya orang biasanya kan kalo viral Ga berkelanjutan Kayak cuma saat itu doang tapi abis itu udah gitu Maksudnya kamu mau maintain itu semua itu gimana? Aku mau maintainnya dengan cara Cara Apa ya Ya pas aku lagi mendapat kesempatan untuk menjadi host Ya aku geber dengan sebaik mungkin Dengan caranya aku pelajar gimana sih caranya biar Sama gitu kan Biasanya kan kalo misalnya kita baru masuk Kita ngeliat yang lain udah pada biasa kan udah pada lentur Udah pada luwes, enak kan Pernah ga lagi nge-hostus? Ga dijabatin sama lawannya? Itu pertama kali bikin lapar Sama siapa tuh waktu itu? Sama Pernah sama Kances Oh sama Inces Ga diajak ngomong waktu itu? Wah itu ga pernah Aku mau ngomong dikit dikat Di ngomong dikit dikat Aku kayak mikir dalam hati Ini emang Ngetes ga? Maksud aku dia emang Ngetes ga? Ngetes ga? Ngeran Jadi kayak itu tuh emang ngetes mental aku Atau ngetes kecepatan aku buat berfikir Positif aja Ya akhirnya Ya akhirnya Selanjutnya ya Memang Caranya gitu Mungkin biar Mungkin dia emang lagi pengen tampil saat itu nunjukin ke kamu Iya Pertama Kedua Mungkin dia ngerasa kamu belum begitu paham sama kontennya Bener Jadi dia mau take over Jadi aku jadi belajar dari dia Cara dia komen sesuatu Pas dia lagi ini baru komen gitu Aku jadi belajar Kalo dia kan ada jargon Aduh putih Aku ada Gimana? Manik Jadi gimana? Kalo lagi makan coba Makan nih kan Ngomong gini Manik guys mantap nikmat Gitu 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 Ada aku punya saran Apa? Enak Enak total Gitu Oke coba ya Oke guys aku lagi makan ya Mana jargonnya? Hmm 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 Enak Enak total Nia kalo aku ya Aku sebagai presenter Maksudnya aku sebagai orang yang memang udah lama di dunia entertainment ya Aku tuh justru seneng bergaul bermain sama orang-orang yang baru Kenapa? Buat aku tuh kayak lebih fresh gitu Terkadang kita dengan kesibukan kita Dengan jam terbang kita Terkadang mungkin kayak wawasan kita tuh juga jadi kayak disitu-situ aja gitu Kayak muter disitu-situ aja Sebenernya tuh sama-sama belajar tau TAP Lo belajar sama kita Kita juga belajar sama lo gitu Ngerti gak sih? Jadi kayak sama-sama belajar sih TAP kalo menurut aku Oke kita lihat Gemeser Rambutnya atap udah mulai selesai Aku bikin sesuatu yang baru buat atap Tampilannya lebih fresh Dan yang tadi aku bilang bahwa Aku pengen atap ini di saat lagi gak di styling juga tetep keren gitu Ganteng kan? Langsung ganteng TAP Lo aura lo langsung bintang TAP Oke aku mau final touch rambutnya atap Jadi ini powder Ini gantinya wax Dia lebih ringan dan dia tuh awet gitu kalo dipake Oke Ini produk keringgun bukan? Ini dari Belanda, merknya Qn Gak ada, Shay, produk-produk lokal ikut, Shay Minta hairspray dong dikit Ini bagus banget loh, Kak Pertama kali aku bisa ada... Oh... Oh... Orang muda ini, Pak Oh iya Iya Jangan emosi Semua harus ada action-nya biar orang percaya Star beda ya Oke Beres deh Makas banget sih Makeover for Atap Atap, gimana suka gak sama rambutnya? Suka banget Aku gak punya referensi tadinya Terus kayak dibikinin, terus di target Jadi kenapa kiri-kanannya itu Kai Gun tipisin Supaya kayak bentuk mukanya tuh jadi lebih tegas Tadi kan kayak full, kayak semua rambut semua gitu kan Jadi sekarang tuh mukanya jadi lebih tegas dan Kayak fokusnya tuh lebih dapet gitu Kalo misalnya mau dibentuk banget, tadi Kai Gun udah bawain tuh wax-nya Buat Atap Makasih banyak Baik gak? Baik sih, Dick Iya kan? Jadi terima kasih sekali lagi Atap udah mampir ke salon Dan karena Atap juga tinggal gak jauh dari salon aku Jadi mampir-mampir ke salon Mega Bintang Tapi kalo saya aku udah keingguan aja Iya gak apa-apa Anytime, Atap mau dateng anytime boleh Kita buka jam 9 sampe jam 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 malam Jam 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 malam ya? Iya Kalo Atap dateng jam 8 mungkin gak dibukain pintu, Tap Iya, jadi dateng aja jam awal Oke, Assalamualaikum, jangan ngeselin Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya Pokoknya aku bakal kedatangan banyak banget bintang tamu-bintang tamu yang kalian suka Terima kasih, Atap I love you so much I love you so much Daa Bye Dateng Bye You Baby, don't go my love' way Baby, don't go my love way